Nih penampung... Halo semuanya, balik lagi bersama gue, Kosa Pachi. Nah, pada video kali ini gue bakal nge-review figure. Dan ini salah satu yang pengen gue lakukan dari lama. Dan ada yang request juga, jadi gue bikinin review ini. Dan review figure kali ini adalah gue bakal nge-review adalah... Oke, sorry. Emilia dari ReZero. Yang animenya baru tamat sekitar beberapa tahun yang lalu. Dan ini dibikin oleh Alfa Omega. Alfa Omega itu adalah kerjasama antara Alter dan Megahouse, bro. Jadi dia bikin sub-brand namanya Alfa Omega. Dan di sini kan lo kalian bisa lihat, figure-nya polos box-nya. Atau transparan. Dan di depannya kan lo bisa lihat Emilia-nya dengan jelas. Dan di sampingnya sini adalah kayak gambarnya, reviewnya, figure Emilia-nya. Dan kalau dibilang nggak, lo kalian lihat di sini bisa kayak ada siluet Emilia ya, bro. Ya, figurnya. Dan ada pack. Dan di sini kosong. Jadi bener-bener box transparan di sini kalau kalian lihat. Yap. Emilia, bro. Dan ini figure-nya. Gue lupa, gue beli BIB atau nggak pokoknya. Ini udah kebuka ya, bro. Gue lupa. Karena ini gue belinya di... Gue nggak apa ya, oh. Jujur figure ini. Karena gue cukup galau tuh mau beli figure ini atau nggak. Dan akhirnya, waktu itu gue sempat lihat di salah satu toko di di tengah, Miami. Toko online, figure. Dan akhirnya gue memutuskan untuk beli karena harganya cukup murah daripada harga peto. Dan gue memakai jasa titipan di toko ya, bro. Toko di sini. Sayangnya harusnya gue beli sendiri. Karena waktu itu gue nggak terlalu paham ya, bro. Jadi kenanya cukup mahal. Karena figure-nya cukup gede nih, bro. Karena ungkirnya cukup mahal. Jadi, itu masih di bawah PO. Jadi tenang aja. Dan ini, kalau kalian lihat, 1,8 scale figure ya. Di sini ya. Dan ya, Emilia dan Pak di sini. Post Emilia-nya bagus. Dan sebenarnya di sini juga ada temennya rem ya, bro ya. Cuma sekiranya gue nggak PO. Jujur aja. Gue mungkin nunggu kalau misalkan ada yang gratis. Ada yang gratis. Maksudnya kalau ada yang murah gitu ya. Karena sebenarnya gue nggak terlalu suka karakter Zero. Cuma untuk Emilia masih boleh lah ya. Kalau Emilia gitu. Oke, ini kan cukup gede. Gue bukanya. Gue tarik atas bro. Dan ini udah kebuka. Gue lupa. Gue udah pernah buka. Lalu cepet cek doang. Atau nggak atau gimana. Gue nggak tahu. Bro. Oke, di sini. Oke, jangan. Jujur sebenarnya kalau gue beli figure, gue jarang buka figure gue. Ada kitabnya. Pasti ya. Kitab. Terus ini masih di segel. Bro. Masih di segel. Ini pakai selatir. Masih di segel. Dan bawahnya harum nih. Sebenarnya cuma kayak tunjuk pemasangannya. Emilia-nya itu gimana. Oke, jadi kita pasang Emilia-nya. Jadi, Sebiasanya sih plastiknya nggak pernah gue Robek. Jadi, cuma gue tarik doang bro. Dan ini figure tuh cukup. Harganya cukup lumayan ya. Kalau nggak salah PO tuh kalian harus Merogos kocek sampai 2,7 gitu. Ini gue PO nggak nyampe. Eh, gue beli di sini nggak nyampe segitu ya, bro. Jadi, kita buka dulu ya Emilia-nya. Oke, hati-hati ya, bro ya. Karena ini koleksi gue loh. Gue jarang-jarang sebenarnya buka figure. Biasanya cuma gue beli. Box simpan. Sama figure-nya. Nggak gue buka. Karena gue nggak punya kotak. Nggak punya kotak display gitu ya, bro ya. Jadi, sorry-sorry banget gitu. Ya, sorry. Oh. Ini plastik. Plastiknya. Eh, apa aja. Selotiknya tuh cukup panjang. Oke, jadi. Ini penampung. Jatuh, bro. Emilia-nya. Oke, untuk nggak pecah. Oke, di mana pokoknya? Oke, pak. Pak. Oke, pak-nya jatuh di sini. Pak. Jadi, ini Emilia ya, bro ya. Kalian bisa lihat Emilia. Plastik-plastiknya mungkin. Jadi, bisa gue lepas dulu. Ini plastik-plastik yang melindungi. Dan di sini bisa kita pasang ya, bro ya. Oke, gue cukup ngeri ya. Pasang-pasang ginian loh. Oke, bro. Jadi, ini gue pasang tapi ngeri. Ntar copotnya juga gimana. Oke, ini jadi kakinya udah terpasang dengan baik. Terus. Oke, gue lihat dulu. Gue cukup keringetan ya. Karena berbahaya, bro. Ada pak di sini ya. Kita lihat di sini ada pak-nya. Pak-nya itu dipasang di rambutnya si Emilia, bro. Jadi, kita harus di hati-hati. Oke. Pak. Oke, jadi gue gak pasang terlalu ini ya, bro ya. Karena ntar mungkin bakal gue copot lagi gitu. Karena gue gak punya tempat display sekali lagi. Oke, ini kristalnya. Bentukannya gimana, coy. Ngaruknya, coy. Oke, kristalnya ini aruhnya susah, bro. Dan mengerikan gitu, kan. Oke, salah satu hal yang gue suka di sini adalah, kalau kalian lihat. Mungkin gue turunin dulu. Yang gue suka adalah pertama, base-nya. Base-nya tuh dibikin bener-bener dari kayak kristal. Jadi, karena Emilia bisa ngeluarin magic-nya es. Jadi, dia kristal di sini. Ya, dan di sini dia ada pak juga. Pak-nya nempel di rambutnya. Dan ini juga yang kemarin kristal. Dan menurut gue ini salah satu figure Emilia yang bagus. Yang keren. Ya, walaupun ada satu figure Emilia lagi yang baru yang sekitar harganya 5 juta-an. Dan itu menurut gue kayak status sekarang figure-nya. Dengan efek-efek yang keren. Dan gue gak mampu beli ya, bro. Karena itu mahal banget. Tapi yang ini menurut gue masih cukup terjangkau gitu. Ya, dengan harga segini, dengan kualitas kayak gini. Karena memang kalau kalian beli figure anime ya, bro ya. Kalian beli kualitas altar itu udah paling bagus, bro. Jadi, kalian bisa beli yang altar. Oval harganya biasanya cukup mahal. Oke, kalau kalian lihat di sini. Emilia dengan kostum khasnya juga ya, bro ya. Putih. Itu ya, di sini. Terus menurut gue detailnya di sini juga cukup bagus ya, bro ya. Cukup keren. Kenapa gue beli detailnya cukup keren? Ini kalau kalian bisa lihat, bro. Di sini dia ada logo-logo ininya. Kayak ada logo-nya, kan. Terus ini bajunya belakangnya. Oke. Dan ini stand-nya cukup kuat sih ya. Stand-nya cukup kuat menurut gue. Karena gue gak yakin juga pas awalnya stand-nya cukup kuat. Karena dia cuma satu kaki doang, bro. Dengan kayaknya Emilia. Yang satu kakinya diangkat. Dan satu kakinya di sini cuma... Diam doang gitu ya, bro. Dan... Ya, gue suka banget. Ini sebenarnya salah satu... Walaupun gue bilang gue gak suka karakteris. Sebenarnya gue lebih suka Emilia daripada Rem. Karena rambutnya panjang, keren. Walaupun sebenarnya di anime, kok ya? Di anime, si Rem tuh juga keren, bro. Cuma kalau di figure, rambut Rem kan cuma kayak Helen gitu ya. Dan itu gak bagus banget, bro. Menurut gue kalau kalian liat di figure gitu ya. Itu gak terlalu bagus, bro. Dan tapi kalau Emilia tuh gue suka banget. Jadi di anime atau figure tetep bagus. Tapi kalau di Rem sayang banget ya. Figurnya kurang bagus. Dan ya di sini dia ada ornamen ininya juga ya. Kepalanya juga si Emilia. Ada ornamen kepalanya juga si Emilia. Dan... Yap, begitu sih, bro. Mungkin begitu aja video dari gue. Dan ini mungkin bakal gue copot dan gue masukin lagi ke tempatnya. Karena memang gue tak punya display, bro. Sayang banget memang gue selalu gak punya display. Tapi memang ini keren banget figure-nya sih menurut gue. Si Emilia. Dan ini sambil menunggu season 2-nya mungkin... Gue bisa menikmatiin ini dulu. Karena di rumah gue seperti yang gue ceritain gak ada tempat. Kalau ada tempat gue langsung pajang bro figure-figure gue disini. Dan... Yap. Oke, Emilia. Keren. Keren Emilia gue. Oke, sorry gue puter sendiri. Karena gue masih gak punya... Yang buat muterin figure-figure. Jadi gue puterin sendiri figure-figure. Kalau kalian bisa lihat. Oke. Yap. Disini kita juga bisa lihat kalung Emilia. Yang itu tempat nyimpen pack. Kalau kalian tahu ya. Kalung Emilia. Oke. Itu yang buat tempat nyimpen pack-nya. Jadi kalau... Lihat dari jelas ini muka Emilia-nya, bro. Keren kan? Ya. Dengan pose-nya itu. Dan ini emang S-nya yang di tangan gak gue... Pasangin secara... Pasang-pasang banget. Karena ntar gue takut susah lupasnya. Itu puknya juga... Gue naruhnya juga gak pas-pas banget, bro. Karena gue takut ntar kagak bisa... Dicopot gitu loh. Ya. Oke. Terus kalau kalian lihat bawahnya stand-nya. Oke. Kalian lihat stand-nya. Ada tulisan ReZero ya. Mungkin gak kelihatan. ReZero. Starting for life. Jadi... Ya figure Emilia, bro. Dan... Ya apalagi mau gue jelasin secara lain. Kerut-kerutan dari tempatnya. Dan gradasi warnanya. Menurut gue cukup bagus ya. Bro ya. Dan... Hal yang salah satu yang gue mungkin... Pengen jelasin, bro. Kalau kalian beli figure. Menurut gue adalah... Ekspresi muka sih, bro ya. Karena ekspresi muka itu cukup sulit untuk kita cari gitu loh. Bro. Di figure ya. Karena kadang-kadang ekspresi mukanya tuh gak bisa meresprentasikan karakternya. Menurut gue. Banyak sebenarnya figure bagus. Cuman sayang mukanya tuh kurang ekspresi atau kurang realistis. Ya maksudnya. Dan hal itu menurut gue yang kadang-kadang bikin gue... Gue gak jadi pengen PO nih figure. Padahal sebenarnya ini figure bagus gitu loh ya bro ya. Dan kalau Emilia. Atau Alter sih biasanya. Semuanya bagus lah bro. Quality-nya. Dan disini gak ada cat-cat-cat sama sekali. Karena kadang-kadang ada cat-cat nempel gitu. Disini gak ada sama sekali bro. Jadi bener-bener bagus. Bagus banget. Dan gradasi rambutnya juga bagus gitu. Sayang. Yang agak menurut gue kurang... Ornamen rambutnya mungkin agak kurang sedikit bagus ya bro. Yang bunga ini. Kayak ornamen rambutnya itu agak kurang kelihatan gitu ya bro. Jadi. Sayang-sayang sekali gitu loh. Menurut gue. Oke. Mungkin sekian dulu bro dari Goyak Osapaci. Figure Emilia ini. Mungkin kualitasnya kurang bagus. Sorry. Cuman gue berusaha sebaik-baik mungkin disini. Karena mungkin salah satunya adalah cahayanya. Dan tempatnya kurang juga kurang bagus kelihatannya. Oke mungkin sampai... Segitu dulu video gue. Sampai jumpa di video berikutnya bro. Bye-bye.